Halo guys, kembali lagi bersama saya Di video ini dan di channel ini Kita kembali lagi membahas mengenai Ratu Adil Dimana ternyata Sosok Ratu Adil merupakan Sosok Pecinta Alam Kalian pasti tau ya Apa itu Pecinta Alam? Pecinta Alam adalah orang-orang Yang lebih suka terjun langsung menikmati Alam ini Dimana Sosok Ratu Adil ini Merupakan sosok yang legendaris Dan misterius Yang berasal dari Tanah Nusantara Ditambah lagi Sosok Ratu Adil ini Digubah-gubah lagi oleh Tokoh-tokoh penting di Tanah Nusantara Antara lainnya ada empat tokoh penting Yang mengubah-gubah kehadiran Ratu Adil Siapa saja keempatnya? Saya bahas Yang pertama ada Ramalan dari Jayabaya Yang sering kita sebut dengan Ramalan Jayabaya Yang kedua Yang kedua ada Uga Wangsit Prabu Siliwangi Yang merupakan Ramalan dari Prabu Siliwangi sendiri Seorang Raja Besar dari Tanah Pasundan Yang ketiga adalah Ramalan Ronggo Warsito Seorang pujangga Jawa yang memiliki keahlian dalam meramalkan suatu hal Yang keempat Digubah-gubah lagi oleh Bapak Insinyur Soekarno Dimana Bapak Insinyur Soekarno ini Merupakan Presiden pertama Republik Indonesia Yang sangat-sangat kita banggakan dan sebagai tokoh proklamasi Jadi yang membuat sosok Ratu Adil ini Tambah istimewa Istimewa dan istimewa Dan sosok Ratu Adil ini Ternyata dia merupakan orang Yang menyayangi para binatang dan tumbuhan Jadi sosok Ratu Adil ini memang dia itu Sosok seorang yang cinta kepada binatang dan cinta kepada tumbuhan Ya tentunya zaman sekarang memang banyak ya pecinta binatang Terutama binatang peliharaan Seperti kucing dan anjing Tentunya Ratu Adil juga menyayangi para binatang Termasuk kucing dan anjing Begitu pula halnya tumbuhan Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kehidupan Ratu Adil Tentunya tumbuhan itu dapat tumbuh berkembang dan berbuah lebat Karena apa mereka merasakan kasih sayang kehadiran sosok Ratu Adil Ternyata istimewanya lagi Sosok Ratu Adil ini Selain dia merupakan sosok pecinta alam Ratu Adil ini lho Ternyata dia adalah sosok Yang menikmati alam Dia adalah penikmat alam Ada Cara Ratu Adil dalam menikmati alam ini Yang pertama Di pagi hari Ratu Adil Suka melihat pemandangan Apalagi pemandangan sawah Dia menikmati Begitu indahnya Pemandangan yang diciptakan oleh Tuhan Lalu yang kedua Selain pemandangan sawah Ratu Adil juga suka Melihat pemandangan bulan dan bintang-bintang Di malam hari Karena tentunya Apalagi di musim kemarau Musim panas Seperti musim-musim saat ini Tentunya Bulan dan bintang-bintang Dapat terlihat jelas Dari bumi Kenapa Ratu Adil Suka Melihat bulan dan bintang-bintang Perlu kamu ketahui Ternyata Dari kilasan hidup seorang Ratu Adil Dari berbagai sumber Yang saya pelajari Ternyata Ratu Adil itu memiliki suatu kisah Masa kecil Yang tidak pernah dia lupakan Tentunya Setiap orang itu memiliki kisah hidup masing-masing Setiap orang memiliki kehidupan masing-masing Dan setiap orang mengalami Masa pertumbuhan masing-masing Entah dari dia bayi Masa anak-anak masih kecil Masa remaja sampai masa dewasa Tentunya Semua orang mengalami Hal itu Tak tutup kemungkinan Ratu Adil juga mengalami Hal yang sama Dan Ratu Adil ini Di masa-masa kecilnya Dia Terjadi suatu tragedi Dalam keluarganya Dimana Ratu Adil Bapak Ratu Adil Dan Ibu Ratu Adil Keluar dari rumah bersama Dan dia tidur Di halaman rumah Dia tidur di halaman rumah Dia Menggelar Atau Kalau bahasa jawanya itu Apa ya Gelar Gelar tiker Aya Membuka tiker gitu Pakai tiker Di halaman rumah Dia tidur terlentang Melihat Keindahan Bulan dan bintang-bintang Bersama Bapak dan ibunya Dimana suatu Ketika itu Bapak dari Ratu Adil Memberi pertanyaan Kepada Ratu Adil Hai anakku Kamu tahu gak Kenapa Kalau dari bumi Kalau dilihat Di dalam bintang Terlihat Seperti ada Pidadari Naik kereta kencana Kamu tahu gak Lalu Ratu Adil Menjawab Enggak Bapak Lalu Maksudnya apa ya Bapak Lalu Bapaknya Ratu Adil Bilang Bapak tahu Tak kasih tahu Lalu di malam-malam itu Antara Bapak ibu Ratu Adil Menceritakan Kisah Kenapa Di bulan Terlihat Pidadari Dan Kereta kencana Dari bumi Dan saat-saat itulah Dimana membuat Ratu Adil Menyukai Keindahan bulan Dan keindahan bintang Di malam hari Dan Alam ini Tentunya Sangat bahagia Atas Kehadiran Ratu Adil Apalagi Sosok Ratu Adil Merupakan Sosok Pecinta Alam Dan Sosok Penikmat Alam Yang Membuat Ratu Adil Dapat Dan mampu Melestarikan Dan menjaga Alam ini Agar tetap Lestari Terima kasih Karena sudah mau Tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Video ini